It's Moji Karena usia tersangka kasus penandaan agama, Panji Gumilang mengajukan penangguhan penahanan. Keluarga korban terjerat kabel fiber optik menolak kompensasi 2 miliar rupiah atas kecelakaan yang dialami Sultan Rifat Al-Fatih. Ya, kabar gembira buat warga ibu kota dan sekitarnya. Lintas Raya Terpadu atau LRT segera diresmikan. Halo, selamat pagi. Good morning. Kalau tadi sudah ada informasi soal LRT, gimana? Sudah tidak sabar untuk naik moda transportasi terbaru milik ibu kota ini? Semoga bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah dan mengurangi kemacetan yang ada di ibu kota. Nah, selain informasi tadi, kita masih banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan dalam liputan 6 pagi Moji bersama saya, Arus Dimaulana. Kita ke informasi pertama hari ini. Sebuah pabrik pengolahan triplek di Sleman, Yogyakarta terbakar kerugian di taksir. Ratusan juta rupiah.